Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur salah satunya untuk mendorong pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa Rapat paripurna Presiden bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju digelar di ruang lantai 1 Istana Garuda IKN Pada pagi hari ini kita bisa melakukan sidang paripurna yang istimewa karena dilaksanakan pertama kali di ibu kota negara Nusantara IKN adalah sebuah kanvas yang mengukir masa depan dan tak semua orang, tak semua negara dan tak semua negara memiliki kesempatan, memiliki kemampuan untuk membangun ibu kotanya yang dimulai betul-betul dari nol Nusantara dibangun dengan konsep forest city kota hutan kota yang penuh dengan hijauan bukan kota beton atau bukan kota kaca juga smart city kota yang ditopang dengan teknologi dalam setiap aktivitas kotanya dan juga livable city kota yang nyaman ditinggali dan kita merasakan pagi tadi betapa sangat sejuk, dingin, dan segar pada pagi hari ini karena air quality index-nya memang sangat rendah sekali yaitu di angka 6 pada maksimalnya di angka 50 dan hampir banyak kota sekarang ini sudah di atas 50 kepindahan ke ibu kota Nusantara ini juga sudah sering saya sampaikan bukan pindah fisiknya yang penting tetapi pindah pola pikir kita pindah mindset kita pindah pola kerja kita bisa bekerja dari mana saja sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan topik pembahasan sidang kabinet paripurna di IKN meliputi hal yang bersifat umum seperti evaluasi pemerintahan pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Wakil Presiden Maruf Amin serta perencanaan tahun 2025 termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Gila Balikpapan TV Terima kasih telah menonton